Jadi kamu menghormatin kata-kata Papa, sampai kamu bisa nyari duit kasih ke Papa. Tapi taat nggak perlu, tapi azab ada. Dari Aska dan Nada, Papa lebih sayang yang mana? Aska sama Nada, Papa lebih sayang mana? Hmm, wow. Terima kasih. Baiklah, selamat datang di Nice to know you. Baiklah, selamat datang di Nice to know you. Aku pergi. Ini adalah episode pertama dan terakhir dari Nice to know you. Ini adalah episode pertama dan terakhir. Nice to know you. Oke, jadinya... Sumpah, ini deh, denger kayak... Yaudah nggak mau lakukan aku. Yaudah nggak mau lakukan aku. Yaudah nggak mau lakukan aku. Yaudah, Nada, you go. Nada, go. Nada deh. Oke, jadi sekarang. Oke, jadi sekarang. Oke, jadinya Cikanya. Papa! Tuh sabiru lala sih. Oke, jadi di Nice to know you ini, kita akan ketemu sama stranger. Stranger palamu. Ya, Papa. Itu tulisannya gitu. Ini anak jadi anak kuranger. Stranger. Aduh, capek ya. Stranger. Oke. Oke, jadi ya. Oke, basically the concept of the show adalah kita meeting a stranger. Oh. Meeting a stranger dan kita akan tanyain mereka apa yang mereka lakukan. Tersinggung. Tersinggung bukan karena saya tidak dianggap ayah. Tersinggung karena saya dibilang stranger. Tersinggung karena saya dibilang stranger. Seterkenal ini. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Ya ampun. Youtube masih nomor satu. Facebook masih nomor satu. Jumlah follower 60 juta total. Stranger. Pertanyaan pertama. Deddy Corbusier itu siapa sih? Aduh, siapa ya? Deddy Corbusier itu siapa? Deddy Corbusier itu kalau anda cari. Anda baru ngetik google DED, udah langsung keluar Deddy Corbusier. Siapa yang WOW? Jumlah deh. Sebenarnya. Tuan kedua. Pertanyaan kedua. Hey, cuman lu.. Tidak tau. Tunggu, Pak bukan Pak. Deddy Corbusier. Maksudnya Om Ded. Oke, Om Ded. Oke, Om Ded. Tidak tau. Tidak tau. Maksudnya papa kaya nggak? Tidak. Tidak tau. Tidak tau. Tidak tau. Tidak tau kamu mau beri lagi beri ini? berapa? berapa? aku pasti itu 100 juta dolar mobil gua aja harganya segitu oh my god jadi untuk nyampe 1% paling kaya 14 miliar mobil papa harganya tuh berapa? yang gak pernah dipake debuan debuan loh, kurang kaya apa? bahkan di debuin mobil diinjek kayaknya gak pernah sama gue diinjek kayaknya gak pernah sama gue iya kan? kayaknya itu per bulan, Recha tidak, per bulan 400.000 dolar 400.000 dolar 400.000 dolar per tahun aku pikir itu gaji anak-anak ini sebulan lebih dari 400 juta minimum 11 juta dolar untuk jadi 1% 11 juta? itu gak benar tidak, itu net worth atau? investopedia tidak, tunggu, tunggu ya udah gak apa-apa kita anggap itu berapa? 11 juta dolar oh my god berapa? 24 54 wow wow astagfirullah astagfirullah iya berarti gak ada kalau nanya kaya tuh 24, berapa tuh menurut net worth menurut net worth ya, bukan menurut saya loh ya saya sih gak mengakui siapa gak punya duit oh papa katanya tadi kaya sekarang ngomong apa duit? tukang pajak kan nyontok untuk taksis kan itu ada perusahaan 24,5 itu tulisannya 24,5 ini net worth kurang ajar juga kekayaan ditulis nih gak usah lu gine-ginein berarti kaya banget dong bener dong, kalau hitungannya begitu berarti kaya banget kan? berarti kaya banget dong tapi om dead masih lebih kaya yang korupsi tetap tetap tapi om dead iya dek papa tuh kaya dari lahirlah atau enggak? gini, sebenernya papa gak kaya dari lahir tapi tiap kali papa bilang papa lahir miskin, mak gue marah oh my god udah miskin ngaku-ngaku katanya bobo tuh marah kalau papa cerita lagi seminar, ya papa tuh cerita pernah saya tuh pada saat keluarga saya tuh dari keluarga tidak berada dari keluarga miskin besokannya di whatsapp sama emak gue kamu tuh cerita-cerita aib keluarga tapi kalau ditanyain lahir dari kaya nggak? ini lahir dari kaya nih anak monyet nih lahir dari kaya makanya privilege nya kebanyakan nih mesti ditabuk nih enak nih kaya gini tapi kalau dari lahir nggak? nah dari lahir kaya nggak? enggak ya? enggak lah apa-apa lebih susah daripada kamu? ngasih garam makannya? ya iyalah itu jaman dulu itu bakso beli satu mangkuk dibagi empat nah my dad pada saat ke Jakarta jadi nikah ke Jakarta itu jadi supir mikrolet my mom itu jahit baju sama eh jahit baju jadi sulit banget ngalamin susah tuh wah kalau naik yang kalian rasakan susah tuh beli bakso satu mangkuk dibagi sekeluarga gitu beli telur bagi empat tuh masih ada jadi kalau dari lahir kaya apa nggak? enggak, justru lahirnya susah nah justru tantangannya adalah gimana supaya memperbaiki keluarga gitu tapi kan sekarang network saya berapa? oh my god ah Bapak sombong boleh asal halal iya tapi kan berarti sekarang Bapak kan tentara kan? Bapak tentara ya iya kan? betul tentara ya emang Bapak kurang sibuk lah apa gitu? loh demi bangsa dan negara untuk persatuan negara maksudnya Bapak udah jadi youtuber juga youtuber? youtuber? terus sekarang jadi tentara juga youtuber boleh tentara juga kurang sibuk kah? sibuk banget ngurusin kamu sibuk banget tapi untuk keutuhan bangsa dan negara bela negara apapun kita lakukan untuk merah putih Bapak tuh goalsnya apa sih? goalsnya? actually two things two things yanya goals yang dulu like when you start dan goals sekarang karena i'm pretty sure you've already gotten your goals kan? semua goals yang Bapak mau harusnya udah dapet atau belum? semua goals not all goals tapi the main goal main goals Bapak udah lah iya exactly jadinya goals sekarang beda kan? beda pasti jadinya goals pertamanya apa? kalau goals pertama dulu pengen jadi pesulap yang sukses yang sukses pesulap yang sukses itu susah itu goals yang susah sekali karena zaman itu sulit untuk nyari pesulap yang sukses bukan gak ada tapi sulit di Indonesia atau di semua di Indonesia tuh sulit sekali itu sulit sekali kalau goals sekarang well because i can say i almost have everything that i need and i want kalau goals sekarang adalah ya salah satunya adalah ngeliat kalian jadi orang sukses ya kan? terus juga goalsnya adalah eh kerja 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 gak boleh istirahat gak boleh istirahat itu gak ada bapak gue mati gak gara pensiun oh my god what? wait i did not know your grandpa itu pensiun kerja 3 tahun meninggal karena otaknya udah gak dipakai untuk kerja dan kalian tau kalau libur kan yang ada bapak sakit iya bapak udah dapet well bukan udah dapet udah you already a lot of things right? udah jadi pesulap udah udah jadi military right? pesulap iya military udah youtuber udah youtuber udah host udah host udah buku diet juga pernah book writer udah buku udah movie maker udah kurang lengkap ya kalau ngomongnya kurang lengkap harus diperbaiki sudah pernah jadi pesulap terbaik di dunia oh my god astavirola alazim ya Allah mentalis terbaik di dunia mentalis ya kalau sulap banyak soalnya sulap kan ada ilusionis mentalis terbaik di dunia melin award dua kali dua tahun berturut-turut youtuber dengan view terbesar di Indonesia pernah apa lagi buku dengan bestseller lima buku lima limanya bestseller host talk show berapa tahun ya? 11 tahun 11 tahun ya udah outcaster udah tentang kolonel tituler karena tuh kebanggaan mencetak sejarah juga jadi pertanyaannya dimana itu tadi? lupa ya? jadi dari semua itu papa sukanya gimana? pesulap paling suka? pesulap? masih pesulap? masih, karena itu ada di darah papa biar gimana pun I am a magician tapi kenapa dulu papa suka kayak pengen sulap kan jarang banget kayak emang papa suka nipu gue tidur dari Allah? memang? oh my god karena sulap itu jadi gini waktu kecil itu ngeliat ada orang namanya Mark Wilson di TVRE dia motong tali jadi dua tuh talinya nyambung lagi dan aku lihat itu bukan tentang magic aku lihat magic adalah paradigm yang tidak mungkin bisa 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 jadi kalau papa bisa kayaknya keren banget gitu ya tapi i believe that if i really want to achieve something i need to work really hard and taruh goalsnya disana sampai dapet dan until one day yaudah pencapaian terbesar Merlin Award 2011 2012 Merlin Award karena papa punya satu permainan diterima di dunia lalu disebarkan hampir seluruh pesulap di dunia menggunakan teori tersebut terus dapat Merlin Award lagi dan i stop dan i quit kenapa quit? because i'm on the top waduh you quit when you're on the top kalau kita berhenti pada saat di bawah akan keluar orang-orang lain lagi dan sebagainya kita bertanding terus papa capek bertanding when i'm on the top over the top i stop jadi sampai sekarang semua pesulap di Indonesia kalau ketemu papa manggilnya Master Deddy Corbusier eh tapi saya tanya doang nih tanya pribadi boleh kalau misalnya kan pastikan papa ngomong kan kayak sama Bobo gitu papa mau jadi pesulap nggak nggak Bobo nggak ngomong pasti kan papa ngomong dong nggak boleh maksudnya nanya orang tua boleh apa nggak nggak boleh lah Bobo nanya main sulap mau makan apa kamu gitu your dad's okay my dad okay nggak mendukung tapi okay my mom say no karena kamu pesulap mau lihat tuh yang lain makan apa kamu jadi pesulap ngapain jadi pesulap nggak bisa makan jadi kakak eh kakak kan kakak 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 loh sekarang dari om papa kakak masih muda aku sekarang ya jadi papa kayak ngumpet-ngumpet gitu dong nggak ngumpet-ngumpet bapak tetap ngotot pernah alasulap apa dibuang sama my mom eh kan mahal ya mahal ya dia ngumpulin duit tapi bikin sendiri beli yang murah beli apa buku tuh dulu foto copy because i don't have money karena nggak punya duit buat beli that's why i'm so good karena papa nggak punya bahan yang banyak jadi papa belajarin itu terus-menerus setiap hari jadi cuma punya tujuh mainan ya udah tujuh mainan itu aja terus-menerus setiap hari that's make me so good because of that tapi papa punya konsep satu pada orang tua itu harus hormat tapi tidak perlu taat hormat dan taat itu dua hal yang berbeda kalau hormat mereka ngomong apa kita yain tapi kalau taat nggak karena kita punya jalan hidup sendiri gitu tapi sampai kapan gitu papa mau main sulap udah enggak 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 sampai kapan papa mau sibuk-sibuk gini terus kan maksudnya kayak sampai kalian udah bisa nyari duit buat papa jadi nanti papa tuh pengennya hidup tenang kalian store duit so but like what kayak 30 tahun baru nah tapi kan katanya hormatin nggak boleh taat ramai ya ha kan hormatin tadi nggak boleh taat betul jadi kamu hormatin kata-kata papa sampai kamu bisa nyari duit kasih ke papa tapi taat nggak perlu tapi azab ada what is azab? karma 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 kenapa? penasaran penasaran loh ya gimana sih rasanya Daddy Corbusier? maksudnya kayak apa hal yang seneng atau kayak susahnya di Daddy Corbusier itu apa? oke jadi sebenarnya sepel nama saya yang bener itu adalah Daddy Corbusier ada kamu bilang Daddy Corbusier? tidak aku bilang Daddy Corbusier itu anakmu man aku tahu kenapa? salah hah jadi sebenarnya ini banyak orang nggak tau jadi sepel nama saya yang bener itu adalah Daddy Corbusier Corbusier R nya nggak dibaca R nya nggak pernah dibaca Corbusier itu yang bener tapi intinya ngomongin gini tapi orang-orang ngomongin Daddy Corbusier dan supaya ya udahlah nggak apa-apa nggak mempengaruhi keterkenalan saya oh my god jadi tadi apa pertanyaannya? gimana rasanya jadi seorang Daddy Corbusier? I think rasanya gini rasanya dalam hidup itu pasti kita will get some and will lose some jadi contohnya kalau privilege sudah pasti nggak ada gitu ya karena dimana-mana orang tahu apa-apa gitu sulitnya begini kalau kita bicara benernya sulitnya adalah gini to be good is easier than to stay good jadi untuk menjadi seorang Daddy Corbusier itu susah banget tapi ternyata lebih mudah dibandingkan mempertahankan sosok Daddy Corbusier nya karena sekarang kan my age is almost 47 this year 47 berarti hampir 50 3 tahun lagi 50 tahun dan berapa banyak artis selebriti di Indonesia yang umurnya segitu udah nggak jadi apa-apa atau nggak terkenal gitu kan jadi kita harus bertahan dan bertahan itu artinya lawan Papa bukan umur-umur segini lawan Papa adalah ABG-ABG yang baru muncul dan sebagainya I need to keep up with them gitu dan itu susah gitu dan saya adalah salah satu saya adalah artis pertama yang main YouTube Oh masa sih? Ya, I do YouTube for 12 tahun Oh iya nggak banyak yang tahu Papa udah main YouTube 12 tahun yang lalu sebelum ada artis-artis main YouTube Papa udah ada di YouTube 12 tahun Karena masih tahunya tuh yang hitam putih Toksyo berarti kan? Ya Jadi tiap generasi nih tahunya beda menarik Jadi ada generasi yang kalo ketemu saya Hei Mas Det Wah gila gua ngefans banget sejak lumayan sulap Hei Mas Det Saya ngefans sejak anda host Jadi pernah ribut Ada anak kecil ribut Hei Papa itu Deddy Corbusier Oh dia adalah magician Hah? Magician? Tidak Dia adalah magician? Tidak Dia adalah podcaster Tidak, dia adalah magician Ribut orang tua itu Artinya tiap generasi mengenal saya berbeda terus Nah itu To be on the top is very difficult Jadi to stay on the top is very difficult To be famous is easy To keep on your famous is very difficult Oke Oke jadinya Deddy Chayadi Ehm Yang paling ditakutin Nah itu lebih bagus sih kayaknya Maksudnya So Yang paling ditakutin Hmm Except for infidelity Ehm Di sama Papa tuh apa? Yang paling Papa takutin adalah Kalo Papa Ehm Gak bisa Functional Gitu Jadi misalnya Gak ada gunanya lagi lah Gitu Gak ada gunanya lagi Atau gak function Ehm Artinya Ya udah gak perlu hidup gitu Ngapain hidup lagi kalo udah gak function Karena kalo hidup cuma hidup Sapi juga hidup banyak Monyet juga hidup gitu Tapi kalo sebagai manusia kita hidup Kita harus punya fungsi Apapun fungsinya Mau fungsi di temen-temen Fungsi di keluarga Sekecil itu ya Kita punya fungsi di keluarga Artinya kita punya tujuan hidup Kita punya fungsi di masyarakat Lebih gede lagi Punya tujuan hidup Kalo hidup cuma hidup doang Kambing juga hidup Kambing gak peduli keluarganya Gitu Jadi Aku takut kalo aku gak punya function Di hidupku Dunia kalo kita mau hidup Seperti papa Ya Sukses seperti papa Hidup seperti papa Kita harus bisa apa? Ini pertanyaan yang sulit Pertanyaan yang sulit Ini kayaknya ini harus serius ya Kalo kayak begini jawabnya Kalo kita nanya orang-orang sukses tuh gimana Biasanya kan pasti bilangnya Kerja keras Motivator Keras Disiplin Bener ya Terus Apa lagi Konsisten Apa lagi Sebutin Persistence Ya kan Ya konsisten tuh persisten Dan sebagainya Bikin jadwal bangun pagi Dan sebagainya lah Dan papa juga ngomong gitu Kalo kamu mau sukses Kamu harus kerja keras Konsisten Persisten Achieve goal Itu semuanya sama Tapi itu Sebenernya kalo mau ngomong jujur Itu semua ada di level terbawah dari sukses Tanpa itu gak bisa sukses Tanpa kerja keras Konsisten Gak bisa sukses Tapi levelnya paling bawah Jadi ini semuanya berkaitan Nah tanpa ini gak akan sukses Jadi kalo kamu gak persisten Gak kerja keras Males Kamu gak akan bisa sukses Gak akan bisa sukses Titik Tapi Kalo ngomong kerja keras Kebo juga kerja keras Kuli bangunan Tanpa merendahkan kuli bangunan Kerja keras Lebih keras kerjanya dibandingkan Kita semua yang ada di ruangan ini Kuli bangunan Kok gak sukses? Quote on quote ya Suksesnya kita bicaranya Money oriented ya Kok gak sukses? Mereka udah kerja keras Konsisten Konsisten Bangun pagi Kerja sampai selesai Badan lebih bagus dibandingkan kamu Karena tiap hari kerjanya olahraga Kuli bangunan Ya kan? Nah ini cocok kuli bangunan Tapi kok mereka gak sukses? Jadi kalo papa tarik lagi Sebenernya kunci sukses yang bener Yang motivator gak akan ngomongin Itu ada hal yang bahaya Jadi orang sukses Kalau kita cari orang sukses 1% Orang sukses itu adalah Orang yang mengambil Keputusan yang tidak wajar Ya? Yang kedua Meyakinkan keputusan itu diterima oleh masyarakat Baru kerja keras Gimana contoh ini? Ya contohnya gini deh Papa Blunti TV Yang paling sederhana Yang paling deket gini Blunti TV Papa mau bikin podcast Podcast belum ada Orang gak tau podcast itu apa Sampai mau dengerin Youtube itu jaman itu Cuma 8 menit paling panjang 15 menit Dan papa bilang Gua mau bikin Youtube 1 jam Semua orang bilang Siapa mau nonton Youtube 1 jam? Dan aku bilang You know what? Aku cuma mau melakukan Aku percaya itu berfungsi Ini keputusan yang salah sebenernya Jadi keputusan yang kontroversial Kita buat Yang kedua Make sure it works Nah ini sulit banget Yang paling sulit itu bukan yang pertama Karena yang pertama tuh Kalau bikin keputusan yang kontroversi Itu gampang banget Gampang banget Bikin aja Kalau kamu punya ide kontroversi gitu Misalnya mau bikin kamera Tapi lensanya di kanan gitu Itu kontroversi Pertanyaannya adalah It works or not? Dan diproses bikin kontroversi Sampai it works Itu berdarah-darah Untuk meyakinkan orang Bahwa ini harusnya bisa diterima Nah baru kerja keras dan sebagainya Makanya Makanya papa selalu lompat-lompat Lompat-lompat Banyak kontroversi dan sebagainya Karena Yang akan diingat orang Adalah kontroversi Dan kontroversi yang berjalan Kontroversi yang bekerja Karyanya 1% orang-orang yang sukses semua itu Pasti kontroversi Emang Donald Trump gak kontroversi? Emang Steve Jobs gak kontroversi? Emang Siapa? Tesla gak kontroversi? Emang Elon Musk gak kontroversi? Semuanya kontroversi Tapi dia bisa bikin kontroversi itu Diterima oleh masyarakat Nah ini yang paling sulit adalah Buat kontroversi Diterima oleh masyarakat Ini yang paling sulit Emang paham jadi latan kolonel gak kontroversi? Tapi at the end of the day Diterima gak? Diterima Kok bisa diterima? Karena kita tunjukin Pake kerja keras Disiplin dan sebagainya Akhirnya diterima Gitu My next question Okay I'm pretty sure aku bisa Answer it myself Tapi Fine How's your married life, Pa? My married life? Setelah Pernikahan, Papa Pernikahan Yang mana? Ada 2 nih Okay You know what? Give me the first one Yang pertama Yang pertama Seperti orang-orang tau bahwa Saya cerai Karena banyak perbedaan prinsip lah Akhirnya cerai Bukan karena agama ya Gak ada ulusannya sama sekali Tapi kalo ditanya Apakah pernikahan tersebut gagal? Tidak Karena ada hasilnya Itu kamu Gitu Yang kedua Akhirnya Papa nikah lagi kan Tapi setiap pernikahan itu Pasti bahagia Pasti bahagia Kalo kita bisa bawanya Jadi bahagia Tapi pasti punya masalah banyak Akhirnya pasti ada keributan Dan sebagainya Jadi sebenernya Kunci penikahan tuh Kalo one day you married Adalah Saling mengerti Dan bisa jadi teman Karena yang lain tuh Akan hilang Lama-lama akan hilang Kalo kamu nanya Happy or not I think Happiness I know Now I understand Happiness itu bukan Didapatkan dari pasangan Tapi happiness itu Didapatkan dari diri kita sendiri Kalo kita bisa bahagia Dari diri kita sendiri Jadi pasti lingkungannya jadi bahagia Jadi Papa gak mau Bahagia karena pasangan Tapi bahagia karena diri sendiri Gitu Kenapa sih Papa mau angkat nada jadi Anak Papa Ya kenapa itu Kenapa angkat nada Kenapa mau angkat nada Angkat nada jadi anak Papa Karena Papa sayang kamu lah Karena waktu Papa ngeliat kamu Papa mikir bahwa Ini anak punya bakat Ini anak bagus Kalo 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 Papa gak bantu Dan pada saat itu memang Memang Papa merasa bahwa Memang Papa merasa bahwa Karena Papa merasa bahwa Papa yang nanya kamu keadaannya gimana Dan Papa merasa bertanggung jawab Karena Jadi manusia itu harus punya rasa tanggung jawab Dan aku pikir Aku pikir Aku pikir Kalo aku bisa Menyukurmu Ini bukan hanya membuatmu Lebih baik Dan bahagia Itu juga membuatmu Lebih baik Dan bahagia Tapi aku kasih Papa bangga gak sama nada Itu ada Aku dan nada Papa bangga gak sama nada Nada dari Kak Aska Jangan gitu lah Jangan nyeram nada gitu lah Udah 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 enggak enggak jangan gitu ih kakak bangga enggak sama kalian lah ya bangga enggak bangga pasti bangga tapi cukup enggak bangganya enggak karena komparasi kalian papa jadi papa bangga nggak bangga karena kalian papa ngomong kalian mau dengerin gini nih banyak anak-anak yang kurang ajar di luar sana nggak dengerin orang tuanya wah udah ngaco hidupnya kalian nggak seperti itu kalian masih bisa terkontrol dan masih mau dengerin papa dan kalau kekurangan pasti banyak lah kekurangan kamu banyak kekurangan ada banyak tapi kalau kita ngeliat kekurangannya dibandingkan kelebihan-kelebihannya yang kalian mau dengerin papa ngomong ya bangga sama kalian kalau sama nada doang kan kalian itu tulisan prompternya gitu loh Kak ikutin aja malasnya itu karena punya privilege kadang-kadang males jangan sampai privilege yang kalian dapatkan itu membuat kalian jadi males makanya papa nggak mau nggak suka gitu kalau privilege nya tidak digunakan dengan baik dan sebagainya tuh jangan sampai seperti itu jadi jangan sampai privilege membuat kalian menjadi ceroboh tapi gunakan privilege nya justru untuk membantu orang lain gunakan privilege nya untuk jadi lebih baik buat diri kalian sendiri berkembang pakai privilege nya karena papa dulu tidak punya privilege seperti itu gitu dari aska dan nada papa lebih sayangnya mana aska sama nada papa lebih sayang mana wow ini pertanyaan yang netizen harapkan adalah sayang kalian berdua sama sayangnya tidak ada bedanya itu netizen harapkan iya kan kalian pikir saya kasih yang kalian mau jelas tidak gini pertama papa nggak akan jawab seperti itu karena itu pasti jawabannya netizen mau dan kalau papa sebut salah satu pasti akan jadi konflik di netizen ya itu pasti terjadi tapi papa akan jawab tapi papa bedain apa-apa nanya bedanya 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 sayangnya pernah nggak misalnya kamu papa beli ini nih nggak atau info kamu lebih perhatian kamu ini nggak atau ini lebih ini nih nggak pernah nggak kalian dibedakan ya dari apanya she's a girl ama boy Oh ya kalau kamu masih mau papa gini-gini boleh secara materi dulu deh pernah nggak apa-apa bedain nggak 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 pernah kan kalau mau apa butuh apa-apa kasih mau apa-apa butuh apa-apa kasih jalan kemana nginep dimana semuanya sama makan makan banyak-banyakan dia sih kalau makan makan itu kebutuhan tapi pernah nggak apa-apa bedanya oke pertanyaan jujur dulu pernah nggak kalian rasa dibedain gitu aja dulu harusnya enggak enggak kan kalian nggak bisa jawab berarti enggak kalau sayang yang mana saya lebih sayang nada saya kasih contoh aja paling sederhana dua anak ini jalan dari tangga lantai dua jatuh dua-duanya ke lantai satu berdarah robek yang mana duluan saya harus tolong pasti saya tolong nada nggak akan saya tolong aska duluan pasti nada dulu yang gua tolong nada dulu yang gua gendong nada dulu yang gua batin bukan aska lebih sayang mana lebih sayang ke nada kenapa karena papa tahu kalau aska sudah bisa ngurus dirinya sendiri sudah bisa dipercaya jadi kalau ditanya sayang mana sayang nada kalau ditanya trust dan percaya kemana lebih trust dan percaya ke aska karena masing-masing punya fungsi yang berbeda apa mau aska disayang seperti papa sayang nada begitu jatuh luka aduh kenapa nggak mau dong apa mau kamu tapi kan beda jadi kalau sayang bisa yang dia tapi kalau trust misalnya ada sesuatu ada kerjaan atau ada sesuatu yang papa butuh sesuatu harus lakuin dan sebagainya pasti akan papa ngomong ke aska dulu karena kamu lebih tahu papa papa lebih tahu kamu kamu lebih ngerti apa yang harus kamu lakukan aska do this 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 do it please papa ada sesuatu yang beda papa akan ngasih ke kamu itu trust dan mana lebih tinggi mana sama tingginya tapi beda keperluan beda fungsinya itu trust jadi sekarang kita aska nonton video sesuatu ya kita punya video video apa ini video apa ini ari lasso what oh my god Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku tidak tahu siapa itu, aku lebih besar Aku sudah mencari Aku tahu apa itu, apa itu? Aku sudah mencari Tapi Agito Itu mencari Aku sudah mencari Aku sudah mencari Aku tidak tahu Itu video yang lama Dan itu bukan aku lagi Aku tidak tahu Aku tidak tahu Bagaimana rasanya Yang Asuka suka Asuka bisa main bareng Dan itu ternyata Papa Papa mau pakai baju yang berat banget Buat Asuka Buat hidup Asuka Kamu sudah menunjukkan Video ini sebelumnya Aku tidak tahu Karena Asuka sudah segede ini Ada di samping Asuka juga Senang tidak Asuka? Ada di samping Asuka Dia mencari Dia mencari Dia mencari Aku tidak tahu Dia mencari Untuk aku Demi Asuka Karena Asuka masih kekecilan Untuk datang ke sana Gue tidak boleh Karena rame Tapi dia ingin banget Pada saat itu Jadi Aku mencari Untuk mendapatkan kostum Terus bangunin dia Pagi-pagi pakai kostum Dan dia percaya itu Kamen Rider Ada juga Sama JK Remind Terima kasih Selanjutnya Susnah Apa yang ada liat dari video itu? Apa ya? Ada rasain saat itu? Waktu itu? Waktu itu kan ada kayaknya nangis gara-gara tiba-tiba Bunda dateng kan? Gimana rasanya di datangin diri keluar dunia sehari? Dulu aku rasa keren banget, karena kayak... Dulu kan Neda mikirnya kayak sama artis gitu Sedih? Apa? Sedih nggak? Sedih apa? Senang nggak? Saat itu terharu? Iya, saat itu Neda... Iya terharu, sesenang Gitu Gila nggak pake apa-apa? Apa ya? Gimana Mas Daddy? Apa ya? Anak-anak Neda juga gede ya? Nah, I think... It's okay I think I did what I need to do Saya ngelakuin apa yang harus saya lakukan Karena... Tapi, on the record here Harus diingat juga bahwa Nada Ayah Bundanya masih ada ya Jadi... Saya harus taruh record itu dulu disini Tapi... Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah refleks Jadi, instincts to wow Pada saat Aska... Mau sesuatu dan saya bisa lakukan Ya saya lakukan Ya walaupun itu panas 20 kilo bajunya gitu ya Kalau buat gue pada saat melakukan itu adalah Pengen buat dia bahagia pasti Karena memang tugasnya orang tua Untuk buat anaknya bahagia Kalau pada saat Mada... Pada saat lakukan itu Karena... Ya gue ngeliat bahwa Ini anak... Worth it untuk disayang gitu Dan... Gue bisa nutup ini pakai Kata-kata yang tepat sih sebenarnya Karena gue baru Kalau gue ngeliat ini Gue akhirnya menyimpulkan sesuatu yang benar Yang saya lakukan adalah hal yang benar Karena harusnya Kalau dilihat tadi Aska itu kan Saya jadi Kamen Rider Agito ya Kalau sama Nada itu kan Entah siapa yang ngedit lagu tersebut gitu ya Tapi kan Saya perlu sayang gitu ya Because I think If you're a dad Kalau lu seorang ayah And if you're a dad I think a dad Need to be the first hero Buat anak cowoknya Jadi ayah itu harus jadi pahlawan pertama Buat anak cowoknya And need to be the first love For the daughters So I think Kalau dilihat dari video itu I'm trying to be the first hero For him I'm trying to be the first love for For her Okay Ini kayaknya Saya harus kerja lagi nih Ya kan Jadi Mudahan dulu pertanyaannya kali ya Nanti bikin episode 2 aja ya Kalau mau nanya-nanya lagi ya Tapi pertanyaan papa sekarang ke kalian adalah Kalian mau jadi seperti papa gak? Jadi Tidak Tak Tidak Tidak Terima kasih.